Penertiban lapak pedagang kaki lima di sepanjang jelur Puncak Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi berlangsung ricu. Para pedagang melawan penertiban hingga terlibat saling dorong dengan ratusan petugas. Ratusan orang berusaha mengalau petugas gabungan untuk mendekati lapak pedagang kaki lima di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor, Jawa Barat Pada Senin pagi, aksi saling dorong hingga ricu akhirnya terjadi setelah polisi terus berusaha mendekati lapak pedagang. Meski melakukan perlawanan, akhirnya petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP berhasil menertibkan lapak pedagang kaki lima. Sebanyak sekitar 500 lapak pedagang kaki lima dibongkar petugas pada penertiban kali ini. Petugas menggunakan alat berat untuk membongkar lapak pedagang kaki lima yang dinilai menjadi salah satu pemicuk macetan lalu lintas kawasan Puncak. Tolong pemerintah ini, terutama Pak Prabowo bilang, rakyat jangan dimiskinkan, jangan diseksyarakan. Kami sudah sosialisasi, kami sudah rakur, dan ini kena sosialisikan sebelumnya. Usai ditertibkan, para pedagang kaki lima akan direlokasi di res area Cisarua. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat